Menurut Bang Otto sendiri, mampukah bersaing kalau menurut Bang Otto dengan saingan-saingan berat mereka nanti di Olimpiade Paris? Sangat mampu, sangat mumpuni ya? Sangat memungkinkan untuk berkompetisi dengan mereka karena seperti di Ananda Koordinisya ini kan, ini bukan Olimpiade yang pertama. Dan mereka sebelumnya di Antalya, Turki itu melakukan proses kualifikasi dan bisa masuk di dalam proses kualifikasi itu. Jadi ada potensi di sini. Ada potensi, ini juga di... Ya tentunya kita masih membahas terkait dengan kesiapan para atlet kita, nantinya para garda terdepan kita untuk membawa prestasi di Olimpiade Paris 2024. Kita masuk lagi nih, Bang Otto tadi sudah ada bulu tangki, sudah ada wall climbing, ada lifter juga. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah panahan. Nah ini juga yang berprestasinya cukup bagus juga. Wah ini apakah menjadi tanda comebacknya tiga Serikandi ini di Olimpiade Paris 2024? Saya suka tuh, tiga Serikandi. Tiga Serikandi is back, itu mungkin ini satu apa, bisa kita jadiin tagline karena untuk pertama kali lagi, ini komposisi ini kembali ke Indonesia. Satu laki-laki, tiga perempuan. Dan kalau kita ingat ini kan medali pertama dulu yang didapatkan Indonesia di Olimpiade. Yang makanya muncul kata tiga Serikandi itu. Dan kalau melihat dari potensinya, saya sampaikan kepada ketua umum Arsyat Rasid kemarin saya bilang, ini potensi nih saya bilang gitu. Kenapa? Karena kalau laki-laki kita tahu kekuatannya Korea Selatan itu sangat dominan gitu kan. Nah kalau ini, potensi medali ada di sini. Potensi medali ada di sini gitu. Medalinya saya nggak tahu medali apa kan tergantung drawingnya nanti. Tapi potensi medalinya ada di sini gitu. Ini besar potensi medalinya di sini. Tapi secara individu kekuatan mereka, kalau menurut Bang Otto sendiri, mampukah bersaing kalau menurut Bang Otto dengan saingan-saingan berat mereka nanti di Olimpiade Paris? Sangat mampu. Sangat memungkinkan untuk berkompetisi dengan mereka karena seperti dia nanda ke Indonesia ini kan, ini bukan Olimpiade yang pertama. Dan mereka sebelumnya di Antalya, Turki itu melakukan proses kualifikasi dan bisa masuk di dalam proses kualifikasi itu. Jadi ada potensi di sini. Ada potensi, ini juga diharapkan nantinya bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia. Selain mereka, ada juga ini pemirsa, mereka atlet-atlet yang juga baru pertama kali terjun di Olimpiade. Kita boleh tampilkan beberapa. Ini menarik loh ini. Apa tuh? Coba boleh balik lagi. Kenapa tuh? Kenapa Bang? Ngeliat gambarnya gini nih. Ini satu, ini dua pasangan, ini tiga. Oh gitu. Iya, 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 iya. Ini semoga jadi sebuah tanda ya, sign ya. Ini sebuah tanda baik. Ini pasang fotonya begini kan. Mereka kan dua yang qualified pertama ini, terus mereka pasangan, terus ini pasangan bertiga gitu. Iya, iya, iya. Semoga ini bisa jadi tanda baik dan memang tiga Serikandi nantinya bisa membawa prestasi lagi ya. Amin, amin, amin. Nah berikutnya.